hai 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 guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di abadi channel kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang toa masjid yang baik dan yang benar ikuti langkah-langkahnya guys yang pertama pemahaman low impedance dan high impedance impedance adalah komponen yang paling penting dalam sebuah speaker biasanya ditulis dengan tulisan Ohm pada umumnya impedance speaker adalah 4 Ohm dan 8 Ohm yang banyak dijumpai di pasaran tetapi impedance speaker tua dibedakan menjadi dua yaitu low impedance atau impedance rendah dan high impedance atau impedance tinggi low impedance impedance rendah diantaranya 4 Ohm 8 Ohm dan 16 Ohm sedangkan yang high impedance impedance tinggi diantaranya 83 Ohm 1 kilo Ohm 2 kilo Ohm dan seterusnya cara pasang speaker dengan impedance rendah hanya bisa dipasang ke output amplifier yang memiliki output impedance rendah bila menggunakan amplifier toa maka dipasang di kom dan 4 Ohm seperti ini ya sedangkan dengan impedance tinggi hanya bisa dipasang di amplifier yang mempunyai output impedance tinggi bila menggunakan amplifier toa maka pemasangan di output kom dan plus 100 Volt Ciri-ciri speaker period Low impedance biasanya tipenya itu ZH5025B ZH4015 ZH610S ZH60650B ZH606B f200 b dan seterusnya contoh speaker high impedance biasanya tipenya jen h5025 bm jen h4015m jen h610sm jen s1030b jen s102c jen s22c jen s f2000 bm dan seterusnya pada umumnya di belakang model-model diberi kode m tetapi ada beberapa produk yang memang sudah dirancang khusus untuk speaker high impedance seperti jen s102c jen s202c jen s1030b jen s1030b dan lain-lain Oke guys cara menyambungnya yaitu kabel yang berwarna putih kita sambungkan ke terminal input kom sedangkan kabel warna hitam kita sambungkan untuk speaker high impedance kita sambung ke 83 Ohm atau 100 volt sedangkan untuk low impedance kita sambung yang putih ke kom yang hitam ke 4 Ohm jangan sampai keliru ya guys lalu gimana caranya memasang dua speaker atau lebih caranya gampang guys yaitu dengan cara memasang paralel seluruh speaker yang paling penting beban seluruh speaker tidak lebih dari besar Watt dari amplifier kita punya misalnya kita pengen memasang empat speaker satu speaker nya bernilai 25 Watt x4 berarti x4 berarti 100 Watt jadi amplifier yang kita butuhkan harus lebih dari 100 Watt lalu bagaimana jika saya mempunyai empat speaker high 25 Watt dan empat speaker low 30 Watt ya udah caranya mudah gampang tinggal menambahkan saja dan hasilnya kita butuh amplifier yang lebih dari Watt seluruh speaker tadi berarti kita butuh 240 Watt oke tips yang terakhir pas pemasangan speaker corong usahakan agak menunduk ke bawah ya guys karena untuk menghindari jika terjadi hujan air tidak tertabung di dalamnya oke jika sudah selesai semua cek kembali sambungan-sambungan kita dan siap dites cekidot oke sekian video tutorial dari saya silahkan tekan tombol like dan subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menutuk